Ini adalah konten full opini gue sekaligus akhir dari pembahasan gue soal komunis dan perang dingin. Jadi di video ini gue akan mengajak kalian untuk berpikir bersama mengenai pertanyaan semacam ini yang pastinya banyak pertebaran di kalangan masyarakat Indonesia. Termasuk gue dulu juga sempet bertanya-tanya hal ini, sampai dimana gue sadar bahwa pemahaman yang gue dapat dari bangku sekolah hingga kuliah ternyata pemahaman soal komunisme itu berdasarkan kajian dari sudut pandang barat, walaupun benar tapi versi mereka. Jadi baik buruknya manusia itu kan ada. Lah selama ini kita dapat soal edukasi pemahaman mengenai hal-hal buruk dari komunisme. Walaupun itu benar ya, bahwa komunisme itu anti demokrasi, bahwa komunisme itu menindas rakyat lemah yang gak nurut jadi dur gitu loh. Bahwa komunisme itu justru memperbudak kaum buruh dan petani dan dipaksa untuk terus bekerja tapi gak kaya-kaya, itu merupakan cerminan komunisme di Soviet. Atau seperti komunisme di Kampoja dengan polpotnya, dia melakukan pembantaian dan kerja paksa kepada rakyat Kampoja. Pemahaman ini benar, tapi untuk komunisme yang ada di Soviet dan Kampoja. Namun representasi komunisme di sitam negara itu ternyata berbeda-beda. Contohnya Kuba dan Vietnam menggunakan komunisme untuk melawan penjajahan barat. Namun pemahaman seperti ini jarang diketahui orang, sehingga sangat sulit untuk bisa memahami kajian komunisme versi orang-orang kiri. Apalagi jika kita mempelajari buku-buku dengan pemahaman kiri, sudah pasti langsung dicap komunis lah, dicap antiagama lah, dicap anti-pancasila lah. Apalagi di Indonesia ya, melihat logo Palu Aret aja sudah ngerasa ngeri gitu loh. Tapi kan bang, PKI memang jahat dan pernah memperontak pemerintah. Kalau melihat sisi kejahatannya, kolonialisme dengan kapitalisasinya bagaimana dong? Kurang jahat apa mereka? Dengan perbudakan selama ratusan tahun di seluruh dunia, sekaligus mengeruk sumber daya. Apakah di zaman sekarang mereka tiba-tiba jadi malekat penolong? Dan soal pemberontakan, memangnya yang memperontak cuma PKI. Banyak kok pemberontakan di daerah lain? Di Sumatera, di Sulawesi, di Jawa, di Maluku, di Papua. Kadang gue heran, kenapa jika kita mempelajari komunisme, itu pasti arahnya langsung ke pemberontakan, kudeta, gestapo ya kan? Kayak tidak ada nilai-nilai positif dari komunisme itu sendiri loh. Gue sendiri juga tidak setuju dengan komunis, karena pemahaman ini sudah usang, sudah tidak laku. China juga sudah ekonominya kapitalis, ngapain juga kan? Gue hanyalah satu dari jutaan rakyat Indonesia yang ingin melihat komunisme dari sudut pandang lain sebagai pembelajar. Karena ini penting bagi gue. Selain karena sejarah, juga karena efek politik kedepannya. Apa jadinya nanti anak cucu kita yang sebagai penerus bangsa, pas berpolitik masih ngurusin isu PKI bangkit? Bukannya ngurusin negara untuk memasejahterakan rakyat atau pembahasmi koruptor? Eh, gue malah mikir isu-isu gak teli seperti ini. Komunis itu bukan Soviet, hanya saja revolusi komunis pertama di sana. Sehingga komunis identik dengan Soviet. Sama halnya seperti pemahaman Islam bukan Arab, tapi identik dengan Arab. Karena lahirnya Islam dari Arab. Tapi bukan berarti gue menyamakan Islam dan komunis ya. Nanti dipotong lagi. Kadang kan netizen yang surundulan begitu. Islam itu ya agama. Komunisme itu ya paham ekonomi yang bergembang ke arah politik. Keduanya berbeda, tapi bisa berjalan bersama seperti kata Bung Karno. Makanya ada nasakom kan. Jika Bung Karno pernah mengatakan, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Indonesia dengan adat dan budaya Nusantara. Itu kan kata Bung Karno. Karena gue berpikir sendiri, kenapa Bung Karno saat itu tidak ditambah saja ya. Kalau jadi sosialisme, jangan jadi orang Soviet. Tetaplah dengan sosialisme Indonesia yang musawarah, rukun, dan damai. Ya, tapi mungkin Bung Karno lebih tahu, ding. Yang jadi pertanyaan, kenapa revolusi pertama komunis itu di Rusia? Kenapa nggak di Inggris? Kenapa nggak di Afrika yang jelas-jelas tertindas? Kenapa harus di Rusia gitu loh? Pertanyaan ini yang melatar belakangi pemahaman bahwa sistem komunis itu memang diciptakan bukan untuk kemasalahan rakyat buruh dan petani, tetapi karena ingin menghancurkan monarki Rusia. Dari kacamata sejarah, bahwa kekaisaran Rusia lah satu-satunya negara Eropa yang menolak pembentukan mata uang tunggal dan pemerintahan dunia. Hal itu terjadi saat Kongres Wina pasca perang Napoleon. Maka, Roschall yang merupakan seorang pengusaha bangkir bersumpah akan membunuh Sarusia sampai akarnya. Dan pembunuhan tersebut terjadi melalui doktrin komunis di Rusia lewat agen komunisnya, yaitu Vladimir Lenin. Maksudnya, menurut gue, kalau mau revolusi, ya revolusi aja. Tinggal ganti resim dan ganti bentuk negara. Gue pikir tidak perlu kali membantai Sarnikolas II bersama keluarganya. Atau juga udah turun tahta. Ngapain juga kan? Kan sudah tidak punya kuasa. Terus, apakah komunisme memang anti-agama? Pemahaman ini diambil ketika Karl Marx menulis bahwa agama adalah candu. Diksi candu terkesan negatif karena segala sesuatu yang bersifat candu pasti tidak baik. Namun yang sebenarnya, menurut Marx, agama adalah opium atau obat yang mujarab bagi para pemeluknya dalam keadaan apapun. Satu diksi yang bisa merubah makna. Lah, representasi tulisan Marx ini diaplikasikan oleh Lenin dengan cara yang berbeda. Lenin melihat agama itu identik dengan gereja-gereja yang megah dan keperjuisan. Sehingga Lenin berusaha menunjukkan bahwa agama bertentangan dengan komunis. Sehingga kesannya ateisme tidak lepas dari Marxisme. Dengan begitu, Lenin mengekspor bahwa komunisme dan Marxisme identik dengan ateisme. Maka dikenallah bahwa komunisme adalah anti-agama yang diekspor oleh Uni Soviet. Tapi ini kan representasi komunisme yang menurut Soviet. Nyatanya Putin saja saat kecil dalam biografi resminya mengaku di Baptis padahal masih dalam resim Soviet. Artinya, semasa resim Soviet masih ada orang-orang beragama di Rusia ya walaupun minim aktivitas. Dengan begitu, komunis juga tidak sepenuhnya menolak agama. Sehingga tentu saja berbeda menafsirkan komunisme dari setiap individu termasuk di Indonesia. Contohnya Haji Misma pada era 1920-an. Beliau lama besar, tapi komunis. Yang diambil beliau soal komunis bukan ateisnya, tapi sosialismenya yang semua agama setuju dengan nilai-nilai itu. Jadi, apakah komunisme anti-agama? Jawabannya tergantung pengaplikasiannya masing-masing. Jika orang ateis gara-gara komunis, bisa dilihat zaman sekarang, apakah orang ateis hilang bersamaan dengan turun-tuhnya Uni Soviet? Tentu tidak, kan? Justru zaman sekarang, orang menjadi ateis gara-gara liberalisasi. Negara-negara Eropa sekarang, itu yang majoritas bukan Kristen atau Islam, tetapi tanpa agama. Itu karena liberalisasi. Kemungkinan jumlahnya juga akan bertambah, karena masifnya pengeksporan hak asasi manusia, yang mana kita tidak boleh mencampuri profesi orang, termasuk kepercayaannya. Jadi jelas, komunis bukan satu-satunya alasan orang untuk menjadi ateis, melainkan ada faktor lain, yang juga mempengaruhi orang-orang untuk tidak percaya agama. Kesimpulannya, komunisme bukanlah paham agama, melainkan paham ekonomi yang berkembang ke arah politik. Jadi tidak berkaitan bahwa komunisme berarti anti-agama. Kenapa orang-orang Indonesia sering mengaitkan suatu hal atau fenomena dengan agama? Ya karena kita percaya Tuhan, Bang. Ya kalau ngobrol agamanya sama, misalnya orang yang ngobrol dengan kita agamanya berbeda, ya tentu beda pula rujukannya, kan? Kalau gue pribadi, saat ngobrol dengan orang yang berbeda agama, pasti pilih suatu hal yang menjadi rujukan bersama, yaitu rujukannya adalah aturan negara. Contoh kasusnya soal makan babi. Agama gue jelas melarang, jika ada agama lain yang memperbolehkan, kita tidak boleh mendebatnya dari segi agama, karena rujukannya sudah pasti berbeda. Tapi kita bisa melihat dari rujukan negara, kalau negara tidak melarang, ya sudah biarkan saja, atau itu juga bukan kita yang makan. Karena keyakinan kita yang melarang, kan? Itu namanya toleransi. Berbanding terbalik jika soal narkoba. Jika ada kelompok yang mengatakan boleh karena rujukan keyakinannya, tetap dianggap salah, karena negara juga melarang. Kadang gue bertanya-tanya, ketika melihat kondisi masyarakat Indonesia, yang gue tahu kan, sistem negara itu ada dua, yaitu negara agama dan negara sekuler. Negara agama adalah negara yang mana menjadikan agama sebagai payung hukum dalam pernegara, atau menjadikan hukum agama sebagai konstitusi negara. Jadi agama adalah ruh dari konstitusi negara tersebut. Misalnya Islam seperti Arab Saudi, Malaysia, dan lain-lain. Yang Buddha ada Myanmar, Sri Lanka, dan lain-lain. Yang Kristen Ortodok ada Yunani. Yang Katolik ada Fatikan dan Malta, Nah, negara-negara tersebut adalah negara yang menggunakan hukum agama sebagai acuan pernegara. Sedangkan kebalikannya adalah negara sekuler, yang mana memisahkan agama dalam urusan pernegara. Sehingga negara tidak ikut campur urusan agama masing-masing, karena itu menjadi area profesi untuk negara sekuler. Jadi, hukum yang diambil dari negara tersebut pun tidak mengacu pada kitab suji agama apapun. Contohnya negara sipalingham, yang Amerika Serikat dan Korea Selatan. Nah, pertanyaannya Indonesia berada di posisi mana? Negara sekulerkah atau negara agama? Dibilang negara agama, enggak juga. Dibilang sekuler, tapi masyarakatnya hidup dengan agama. Lah ini yang sudah dipikirkan oleh pemimpin negara kita sejak republik ini berdiri. Bahwa agama tidak akan lepas dari masyarakat. Walaupun sempat ada perebatan soal biagam Jakarta, tapi negara tahu bahwa agama sudah menjadi sendi kehidupan masing-masing bagi para pemeluknya di Indonesia. Secara de facto, negara kita memang sekuler. Buktinya apa? Anda menyembah laut atau sungai pun negara tidak bakal menghukum. Kecuali kalau kalian menyembah sesama manusia atau menuhankan uangnya, negara pasti bertindak. Karena itu termasuk pembodohan. Lah, karena tahu bahwa masyarakat Indonesia hidup bersama agama, hal ini sering digunakan oleh orang-orang yang berkepentingan untuk tujuan pribadi. Sehingga sangat ampuh dengan menyentil agama yang sebagai area sakral masyarakat Indonesia. Entah untuk tujuan politik ataupun bisnis, 100 tahun ke depan pasti akan terus digunakan karena sifat agama yang universal. Coba kalian menyentil agama di negara sekuler. Misalnya nih ya, jangan pilih Joe Biden jadi presiden Amerika Serikat karena hubung Joe Biden jarang ke gereja. Gue yakin gak bakal ada kampanye model begitu di Amerika Serikat. Rakyat Amerika Serikat pun tidak bakal peduli soal itu. Tapi kalau di Indonesia, sampai dibilang takut gak ada lagi yang menyembah kamu coba. Jadi misal ada isu-isu politik yang diserempetkan ke agama, dimina ajalah, gak usah direspon nanti juga capek. Toh kita juga masih bisa ibadah dengan tenang. Hari besar agama aja diurus pemerintah, dijadikan hari libur nasional. Yang muslim ibadah haji diurus pemerintah, seakat juga diurus pemerintah, masjid juga besar-besar, kerja juga besar-besar, agama lain juga tempat ibadahnya besar-besar. Terus antiagamanya dari mana? Terima kasih.